...di tengah cuaca ekstrim di Perubaliga, Jawa Tengah, sebuah tempat wisata air di Terjang Airbah. Ya, airbah berasal dari luapan sungai yang tertimbun Bukit Longsor, usai hujan lebat melanda. Ini pendidang hil, itu longsor, bos, itu longsor. Mbak Kubangan, beginilah kondisi obyek wisata air di Desa Karangreja, Kabupaten Perubaliga, Jawa Tengah, usai di Terjang Airbah dari perbukitan. Akibatnya dua kolam perenang teredam banjir, sejumlah fasilitas juga mengalami kerusakan. Banjir bandang ini terjadi akibat aliran sungai Pencol tertutup material longsor dari perbukitan. Bentinah hil ini adalah akibat dari aliran sungai Pencol ini tertutup material longsor bukit yang di atas bentinah hil. Akibatnya karena curah hujan yang tinggi, akibatnya air naik dan tempok itu jebol masuk ke bentinah hil semua. Hingga Rabu pagi, jumlah pekerja obyek wisata air itu masih mengevakuasi sejumlah barang yang bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam musimah bencana alam ini, namun kerupian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Mardianto melaporkan dari Perubaliga, Jawa Tengah. Innalilahi wainailahi roji'un, peristiwa ini bisa menjadi pengingat untuk semua bahwa di kondisi dan cuaca yang tak menentu seperti sekarang, ada baiknya lebih berhati-hati ya dimanapun Anda berada, terutama dalam memilih tempat wisata. Semoga kita semua selalu dalam belindungan Allah SWT. Kita ke Ustaz Satabik. Ya Ustaz mengingat kondisi pasca pandemi ini masyarakat bisa dibilang haus ya, akan hiburan hingga kemudian memilih banyak tempat wisata. Lalu benarkah berwisata dalam Islam sendiri memiliki maksud mengambil pelajaran dan peringatan? Boleh jabarkan Ustaz sebetulnya maksud kalimat tersebut seperti apa? Wazakallahul Azim ya, maha benar Allah dengan firmannya bahwa kita memang diperintah untuk melakukan perjalanan. Salah satu perjalanan itu wisata, yaitu mengingat kebesaran Allah dengan keindahan alam. Kemudian kita mengingat betapa besarnya anugerah Allah kepada kita dengan alamnya yang indah, alamnya yang mempesona. Karena itu adalah merupakan salah satu perintah Allah tadi, Afalam Yasiru Fil Ardi. Namun sebagian manusia menganggap hanya sekedar melihat keindahan alam. Pada dibalik keindahan alam ada keagungan dari Allah SWT. Maka dikaitkan misalnya oleh para ulama saat kita berwisata, tidak hanya kemudian kita bersenang-senang, bersukaria. Tapi di situ kita ingin mendapatkan banyak hikmat dan pelajaran. Misalnya ketika kita datang ke sebuah gunung yang indah sekali, maka kita akan terkagum-kagum. Bagaimana dengan yang mencipta. Kemudian kita semakin merasa diri kita kecil di hadapan Allah. Di hadapan gunung saja kita kecil, apalagi di hadapan tanpa cipta Allah SWT. Maka harapan-harapan itu muncul. Ya Allah bahwa hamba ini tidak ada apa-apanya di balik makhlukmu yang agung, yang indah. Namun hamba yakin bahwa dengan keagunganmu, dengan keindahanmu, hamba dapat memetik pelajaran. Nabi pula pernah dalam sebuah perjalanan di Madinah melihat satu area. Dahulu area itu pernah ada peristiwa besar, peristiwa agung. Maka kata Nabi, kalian ketika melintasi tempat ini mohon perlindungan kepada Allah. Agar yang pernah terjadi tempat itu jangan terjadi lagi untuk yang kedua kalinya. Nah berarti Nabi memohon perlindungan karena kita datang ke satu tempat, bisa jadi terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Maka jangan lupa memohon perlindungan. Yang kedua juga Nabi mengatakan apabila kalian datang ke suatu tempat yang disebut sebagai lokasi, wisata dan sebagainya. Jangan lupa pula untuk selalu berhati-hati. Karena ini adalah lokasi umum. Kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang kemudian Allah tetapkan. Dan karenanya ketika kita berada di suatu tempat yang itu merupakan tempat yang indah, yang agung, yang mempesona. Jangan lupa dengan keagungan Allah kita ambil hikmah dan pelajaran. Kita mohon perlindungan. Kalau pernah terjadi sesuatu yang buruk, kita mohon tidak terjadi kepada kita semuanya. Amin ya Rabbil Allah. Ustaz, sebetulnya bagaimana hakikat hingga hukum wisata dalam pandangan Islam Ustaz? Adakah tujuan wisata yang dihususkan mungkin? Ya ada tiga hukum sebetulnya yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar. Yang pertama, ada hukumnya wajib, yaitu, maaf, kita datang ke Masjid Bilharo. Karena sebagian juga terpesona dengan keagungan dan keindahannya. Itu wajib memang, karena memang kewajiban kita menunaikan ibadah haji. Dan banyak tempat-tempat wisata dalam tanah kutip, wisata religi yang sangat bagus, yang mencerminkan keagungan dan keindahan. Yang kedua, ada sunnah. Kata Nabi, sebaiknya kita itu menuju wisata yang di sunnah. Yaitu tempat-tempat yang dahulu misalnya nampak tilas kepada tempat Nabi. Bagaimana Nabi dahulu misalnya ada Masjid Nabawi, Masjid Nabawi, Masjidnya Nabi Muhammad SAW, ada Masjid Kuba yang pertama kali. Ada beberapa lokasi-lokasi dulu Nabi lahir di situ. Ada juga Nabi kemudian melakukan perjalanan panjang misalnya di Toib dan sebagainya. Maka itu disunahkan. Artinya orang yang melakukan itu berpahala. Tapi ada wisata yang mubah. Sebagaimana umum kita datang ke suatu tempat untuk menikmati keindahannya. Sekaligus mengagungkan ciptaan Allah. Kalau itu mubah saja. Namun ada yang tempat tentu kita tidak lakukan. Yaitu wisata untuk maksiat. Mohon maaf misalnya tempat wisata tapi di dalamnya ada maksiat. Kita datang ke situ maaf untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Maka yang demikian bukan hanya wisata. Perjalanan apapun tentu kita hindari. Kita inginkan perjalanan wisata kita adalah sesuatu yang bermanfaat dunia kita dan akhirat kita. Dicatat pahala. Maka kita nawaitu ya Allah. Berwisata ini adalah untuk menjalankan perintahmu jadi wajib. Untuk menjalankan sunnah nabimu maka jadi sunnah. Atau ini adalah untuk kebahagiaan kita semua. Menjadilah itu hal-hal yang dibolehkan bahkan dianjurkan oleh Nabi Muhammad.